Hingga saat ini para calon jemaah haji Kabupaten Oku belum diketahui jadwal keberangkatannya karena kemenak Oku masih menunggu pelunasan dari para CJH tambahan sebanyak 23 orang. Hingga saat ini belum ada pembentukan kloter untuk pemberangkatan jemaah haji di Kabupaten Kota di Sumso, termasuk Kabupaten Oku. Hal itu dikarenakan menunggu pelunasan dari jemaah haji tambahan sekitar 23 orang. Kepala Kantor Kemenak Oku Muhammad Ali mengatakan, setelah melakukan pelunasan nantinya, Kemenak Sumso baru akan membagi kloter untuk Kabupaten Kota yang ada di Sumso. Namun, untuk kloter pertama Embarkasi, Palembang akan berangkat pada 27 Mei melalui Bandara Sultan Mahmud Badarudin II, Palembang. Untuk di Kabupaten Oku sendiri, sebanyak 232 calon jemaah haji akan diberangkatkan. Namun, dua diantaranya gagal berangkat karena satu orang mengalami sakit dan satunya biaya tidak mencukupi. Kemudian ada penambahan kuota calon jemaah haji sebanyak 32 orang. Ini belum ada pembentukan pelunasan. Kita baru selesai pelunasan dan dalam 2-3 hari ini akan ada pelunasan yang jemaah yang tambahan. Jadi, apa namanya, yang terlupa sederhana tercadangan. Sekitar 23 orang. Nah, selesai itu nanti akan oleh pihak provinsi akan disusun pelunasan. Setelah pelunasan tersusun, baru kita akan ada jadwal. Tetapi, keloter pertama menangkat dari Sumatera Selatan, Lembarkasi, Palembang. Itu tanggal 27. Jadi, 26 maswas ramah, 27 terbang keloter pertama. Untuk keloter, keloter Kabupaten Kota belum terbentuk. Jadi, kita menunggu pembentukan keloter itu. Jadi, baru kita informasikan tentang kapan keloter Oku akan berangkat. Berapa jemua? Jumlah jemaah kita yang sudah melunasi 200 trik. Calon jemaah haji di Oku saat ini tengah fokus mengikuti manasik dan vaksin meningitis dan influenza. Para calon jemaah haji diminta untuk menjaga kesehatan sebelum keberangkatan. Ari Pranika, Pal TV